Kita bacakan ada soal atau pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika rambut wanita terlepas dari kepala dikarenakan rontok atau dipotong apakah termasuk aurat jika aurat apakah harus dikubur Allahualam ya kalau rambut itu sudah terpisah dari wanita ya terpisah dari wanita apakah ini masih dikategorikan aurat dan harus ditutupi sehingga konsekuensinya harus dikuburkan Wallahu'alam para ulama ada yang mengatakan rambut yang dipotong dari wanita itu hukumnya seperti kotoran seperti kuku yang dipotong ya maka bukan lagi disebut aurat maka tidak ada yaitu ritual khusus perlakuan khusus terhadap rambut yang dipotong dari wanita sebagaimana kuku seseorang yang dipotong tidak ada perlakuan khusus cuman para ulama ada yang menyarankan sebaiknya dikubur agar apa? agar tidak mengganggu satu yang kedua takutnya nanti ada orang yang sirik atau sirik bukan sirik apa namanya? dengki benci kepada kita lalu kemudian dijadikan media media apa? sihir itu bisa melalui rambut makanya hati-hati perempuan kalau membuang rambutnya ya itu bisa diambil lalu kemudian dijadikan media untuk disihir itu bisa datang ke dukun disihir dihempuskan buhulnya dan lain sebagainya lalu tiba-tiba saja si perempuan itu bisa dengan suaminya bisa tiba-tiba dia gak suka dengan suami lalu suka kepada orang yang mensehir bisa dan itu ada memang dalam islam makanya harus berhati-hati jadi untuk menghindari supaya gak terganggu orang lain tidak dijadikan media yang tidak dibenarkan atau dijadikan orang ya itu apa? disalahgunakan maka sebaiknya dikuburkan orang gak tahu dan semisalnya insya Allah itu lebih lebih baik ini sama hampir sama dengan apa namanya perlakuan terhadap apa kalau bayi lahir itu ada apanya? ya bahasa anunya apa? ha? placenta ya? nah placenta kan lebih apa medisnya kan placenta itu baik placenta ini atau ari-ari ini ya itu sebaiknya diapain maka para ulama mengatakan itu seperti kotoran biasa ya yang tidak perlu digunakan berarti apa? berarti ya dibuang cuma masalahnya kalau dibuang di sampah nanti di ekor-ekor kucing iya kan? akhirnya apa? dibawa ke sana kemari akhirnya ngotori orang baunya kemana-mana dan seterusnya maka sebaiknya untuk menghindari hal ini dikuburkan cuma gak usah pakai lampu ya di tempat kita itu masih ada pakai lampu jadi rumahnya sudah bagus keramikan semua akhirnya dibongkar itu dibongkar kemudian ditanam di situ ari-ari dikasih keranjang ada lampunya kayak melihara anak ayam gitu itu masih ada di tempat kita itu ya ketika kita tanyakan apa maksudnya di keranjang itu harus dikasih lampu ya oh keranjang ini untuk jaga biar selamat katanya lampu ini apa? supaya masa depannya cerah gitu loh gak nyambung sebenarnya ya kenapa gak dikasih AC sekalian kan gitu kan nanti kan hidupnya terang sejuk dan lain sebagainya gitu bahkan ada yang lebih parah lagi di tempat kita itu ada yang ketika mau menguburkan ari-ari itu dicuci dulu dicuci jadi kayak mandikan anak gitu dicuci sampai bersih setelah itu apa? dibongkus sesuatu yang bagus apa namanya? ha? ya kayak kendih gitu ya itu dikasih apa? dikasih bumbu bumbu masa ini? ditanya loh kenapa kau kasih bumbu? biar nanti kalau dewasa sedap dipandang jadi kasih micin juga sekalian gitu loh ya dikasih gula kasih garam biar sedap terus ada lagi yang dikasih pena subhanallah dikasih pena kenapa kau pena? biar pinter nulis kasih buku sekalian biar bisa membaca kasih laptop sekalian kan gitu biar pinter laptopan kan gitu ya ini gak nyambung semuanya jadi ini termasuk hurufat ya gak boleh dilakukan baik jadi tadi sebaiknya dikubur karena untuk menghindari yaitu fitnah menghindari disalahgunakan dan sebagainya bukan karena keyakinan-keyakinan tertentu tentang rambut tadi donasi dakwah malang mengaji ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagai manfaat selamat menikmati